Yang untuk Pios ini mesinnya sebenarnya nggak ringkih lah kalau kita bilang dia mesin 1500 cc Terus mesinnya bensin, penggerak roda depan, kebetulan kita manual juga nih mobilnya Yang jelas tadi yang saya katakan service harus jalan, terutama oli jangan sampai lewat Bergeser dari kap mobil lho pak, sekarang kita bergeser ke masalah ban pak, karena ban ini kan pak kalau yang standar ini kan dia kan bannya pele kaleng ya pak Ringnya ring 14 kalau nggak salah ya bener pak, nah sebenarnya standar Vios itu pak yang disarankan, kan kebanyakan anak muda kan pembeli Vios Ada yang mau bergaya ya pak, modip, modip, ada yang ganti ring sekian, ring sekian, nah sekarang saya ingin tau pak, sebenarnya bapak saranin ring maksimalnya berapa yang masih support Kemudian ukuran bannya tuh yang seperti apa, biar nanti udah beli mahal-mahal nggak bisa kepake nih pak Kan ada aja nih, kan ada juga yang beli lewat tokopedia online, eh dipasang nggak muat ya pak, kalau masalah ban gimana pak Kalau untuk yang standar nih yang standar itu ya 175-65 R14, biasanya kalau untuk modip-modip ring ini lah ring 16, kalau 18 kayak gitu biasanya gesek di ano sih Di sparkboard, oh udah gesek di sparkboard ya pak Ya mungkin kalau untuk penyesuaian kayak modip gitu sih, biasanya ke bapak beli di itu tuh, di toko apa, variasi ya, di tukang ban, pasti bisa inilah bisa konsultasi lebih ini ke mereka Setelahnya ban dipasang itu, ini nggak, ngaruh nggak, tapi yang jelas sih, untuk ring 18 mungkin terlalu besar, perlu ban yang lebih tipis sih kalau 18 Pak kalau ban itu sebenarnya pak, penggunaannya diserangkan, misalnya dari apa namanya, misalnya kita ganti baru, sebenarnya berapa lama sih pak penggunaan ban itu pak, standarnya kita bilang pak Ini kan beda-beda, ban, ban, standar untuk ganti Biasanya usianya itu, kalau standar untuk pribadi mungkin nggak standar kita ya pak, jadi kalau untuk kilometer biasanya, tergantung bannya sih pak Ada ban yang agak-agak, apa namanya, untuk yang nggak begitu keras, yang smooth gitu kayak Itu biasanya ada yang cuma 50 juga ada, 50.000 kilometer ya pak, harus ganti Tapi kalau kayak GT itu setahu saya, kalau yang pengalaman di tempat saya itu bisa nyampe 100-100 ribu Untuk Bridgestone lebih ini lagi, ada yang kalau kita waktu dipakai di kita itu kan namanya, emang khusus buat taksi ya, taksi service Itu bisa 120 malah Bisa sampai 120 ya pak Itu kalau ban sih, sebenarnya bisa lihat kondisi sih pak Yang kita lihat itu, untuk standar penggantian itu, biasanya TWI nya Apa itu pak? TWI itu tire wire indikatornya, jadi ada di ban itu kayak, di gotnya itu ada bagian yang nonjol itu, nah itu kan disitu Kalau itu ukurannya udah sekitar, udah tipis Udah tipis, ya emang harus ganti, mungkin yang fisik lainnya ya ada bunting nggak, biasanya ada retak-retak nggak gitu, itu sih yang kalau untuk aman Jadi jangan laksain ban bunting, ban bunting samping, dipaksa Nah ini banyak juga yang ditanya nih pijen ya pak Ganti ban itu, beda-beda nih pak, ada yang boleh ganti ban cuma satu, ada yang katanya harus dua, kalau nggak depan-depan, belakang-belakang semua Atau katanya harus, empat-empatnya harus ganti semua, itu sebenarnya yang bisa atau masih bisa kita lakuin itu berapa sih pak seharunya kalau sekali nggak di ban itu Kalau ini sih, saya sih saranin sesuai kondisi aja sih pak Oke Kalau kondisinya emang yang satu masih bagus, yang satu misalkan depan satu bagus, satu nggak, yang diganti yang nggak ini Berarti nggak terlalu jadi acuan juga ya pak ya, karena harus dua-duanya Harus ada rotasi sih sebenarnya, buat pembiar awet Tapi nggak harus misalnya, harus sekali dua nggak, nggak harus ya pak ya Enggak sih pak, kalau perlakuan kami di sini sih nggak begitu Satu lagi nih pak, katanya saya juga, ini sering saya dengar ini pak, masalah ban, katanya ban yang masih bagus itu taruh di depan Sementara ban yang agak lebih kurang bagus taruh di depan, itu yang teorinya yang mana nih pak, yang benar Banyak beda-beda juga alibat, pendapatnya beda-beda Saya ini mewakili ini pak Saya ini ingin mewakili bapak yang di blueboard aja pak, paling nggak kan berbagi Karena mobil lu aja keluar dari sini ya pak, sebenarnya yang seharunya memang yang bagus itu ditaruh di belakang nggak ke depan pak Kalau lihat dari ini pak, ya kalau misalkan kayak Vios gitu, yang perlu manuper-manuper lebih itu kan ban depan sebenarnya Ya benar Kalau belakangnya itu kan cuma ngikutin, ini mungkin sebenarnya pendapat pribadi juga Ya nggak apa-apa pak Tapi kalau ban yang dipakai manuper kondisinya bagus, ya lebih enak sih dibanding yang cuma ngikut kayak ban belakang Sebaiknya sih di depan sebenarnya yang lebih bagus Ada nggak pak sebenarnya mobil yang penggeraknya di belakang pak? Ada nggak pak? Mobil apa ya? Gak kalau.. Gak kalau.. Gak ada ya pak? Tapi rata-rata di depan semua ya pak ya? Iya lah Oke, berarti nari istilahnya bukan dorong ya pak ya? Berarti maksud saya, ya lebih bagus yang bergerak yang tadi ya pak ya? Ibarat ban yang capek, berarti yang bagus di depan gitu, sekedar ini aja pak Harus ada alasan ya? Ya maksudnya, kalau misalkan kita nempatin ban yang kurang bagus, misalkan gudul ada di manuper depan Kan agak.. Iya Berarti saya juga dapat.. Mungkin ada juga pendapat petijen yang lain Ya maksudnya.. Iya Jadi dapat dibanding saya sesuai ini Paling nggak saya meminta, kan bapak aku kalah malah, tahun 90 pak, sudah buluan tahun lah pak Paling nggak kan bisa berbagi Oke masalah ban tadi pak, udah.. Udah cukup lain, saya cukup ini lah pak ya Masalah ban yang nggak harus, yang harus semuanya, berarti kemudian juga Kita usahakan yang cukup bagus itu di tahun depan ya pak ya Tadi sudah saya tahu bahwa ukurannya, ringnya tadi ya pak ya Nah mungkin hal lain apa pak kira-kira yang bisa disampaikan pak pak Sama netizen usahnya nanti pengguna baru Vios yang membeli, melubat di kita ya pak Apa ya pak? Ya selain yang tadi Mungkin pengetahuan untuk.. Apa itu namanya? Indikator-indikator yang tidak lompas Oke.. Itu penting sih pak Kalau di Vios itu ada beberapa yang ini Ya di situ ada.. Seperti mobil aja, level oli ya Ada juga oli, tapi itu kan Nyalanya, dia itu oli kalau.. Kalau ada saluran yang mampet Itu nyala juga, karena nggak bersirkulasi Terus bisa juga karena olinya habis Nyala juga Nah itu satu itu Terus yang lainnya Yang indikator temperatur Kebetulan Vios itu nggak pakai jarum kaya mobil bis-bis Yang zaman dulu gitu kan Ya itu Kalau ada gangguan di sistem pendinginan Nyala lampunya aja Lampu yang nyala merah gitu kan Ngedip-ngedip Wah itu udah sinyal Bahwa sistem pendingin di mobil bapak itu Udah nggak normal Itu pasti dia nyala Ya makanya untuk indikator-indikator itu harus Harus paham ya Terus ada juga indikator untuk rem ini Lem tangan Kadang kita sering lupa juga Itu bunyi pak Kalau misalnya Iya Kalau normal ada yang bunyi titit Mungkin ada juga mobil yang udah nggak bunyi Saya sering itu diinget nih sama Yang Tapi saya luar biasa lho pak Kalau Saya walaupun ex bluebird Setiap saya nggak pakai Apa namanya Sabuk Kemudian saya lupa Ngelepasin rem tangan Masih bunyi Masih hidup pak Wah mobil ini Perhatian nih sama gue Iya Itu berarti Kabel-kabelnya masih terpasang Oh gitu Mudah-mudahan pak Nah ini pak Saya ini pernah ngisi bensin ya pak Misin Kok nggak penuh-penuh sebenernya Berapa nih pak Muatan Bensin mobil ini berapa Kapasitasnya sih 45 liter pak Sekitarnya Jadi lumayan pak Jadi kalau ngisi pool itu saya bisa kemana pak ya Kalau ngisi pool Pios itu Bisa nyampe ke Jakarta sih pak Satu Satu Kalau waktu masih operasi di Bluebird Bisa satu Setara kita satu sebelas Perbandingannya satu sebelas ya pak Mungkin kalau itu tergantung pemakaian bapak Kalau bapak Mainnya main kayak Pembalap gitu ya Bisa lebih Bisa satu sembilan Tapi kalau bapak mainnya RPM nya diatur Antara kecepatan berapa Bapak RPM nya nggak terlalu berlebih Insya Allah bisa satu tiga belas Bahkan bisa sampai tiga belas Bisa Kalau target saya satu dua belas pak Tergantung cara bapak Iya standar lah Satu dua belas Iya Itu kalau dulu personal kita Ya satu sebelas misalnya Ya Itu sih Cara bawa pengaruhi pak Pengaruhi pak Pengaruhi pak ya Nah Sekalian pak saya tanya-tanya Seharusnya Kapan sih pak menggunain Kopling itu pak Saya sih dikit-dikit Nginjak kopling Nginjak kopling Itu sebenarnya pak Nginjak kopling itu pas kapan pak Nginjak kopling Pas mau ngidupin Terus Yang mana pak Ngidupin Yang pasti pas mau Mindahin gigi nggak pak Nginjak kopling Terus pak Mau belok-belok itu harus Nginjak kopling nggak pak Enggak juga Itu kan tergantung cara bapak itu Pengemudi mungkin Kalau bapaknya agak penakut di tikungan Biasanya udah siap-siap Nginjak kopling Tapi nggak perlu sebenarnya Karena takut mesin mati pak Maksudnya nikung kecepat hati Apalagi Nikung kan maksudnya Ngelambat pak Jadi takut mesin mati Mijak kopling Oh sebenarnya nggak Enggak terlalu ya pak Di situ Bapak malah Sering nginjak kopling Kerja masker Habis ya Sering Sering Lebih sering nginjak Lebih sering posisi Antara nempel sama enggak Lebih cepet juga Plat kopling bisa Oke Nah kepalangan kita ngomongin Masalah di kaki pak Plat kopling itu standarnya Berapa lama pak Diganti pak Kalau penggunaannya Yang kayak Yang tadi Kayak saya tadi pak Bisa sampai berapa Oh kalau yang ini Bisa itu pak Sering nginjak kopling Iya Kalau untuk kasuistik Bisa yang 30 ribu Abis pun ada Tapi standarnya berapa pak Kalau kopling itu pak Standarnya pak Standarnya ini bisa 150 ribu pak 150 ribu pak Ada bisa 200 ribu Kalau makanya emang bagus Emang bagus Ada ya pak Di kita ada pak Kalau kita itu dari Dari baru nih Karena kalau Kalau misalkan Enggak ukuran berat ya Iya Dulu disini kan suka Ngamudi ada Berat itu Itu biasanya Kalau untuk Patokannya ketipis Ketipis Itu ada yang Sampai 200 Sebenarnya ada pak Oke 200 Pak sebenarnya Kita ngerasain Kopling itu Mau diganti Misalnya kita gak lihat Kilometernya pak Sebenarnya apa nih pak Yang kita rasain pak Yang pertama sih Jadi Kalau setelanya emang Dari standar Itu ya Enggak dirubah-rubah Ketinggian pedalnya Biasanya Udah cenderung mulai berat Oh berat ya pak Iya Karena Jarak ininya Sudah semakin panjang Sudah semakin panjang Kalau di Posisi di Komponenya Itu kalau Diafram itu Udah lebih mengerucut Jadi Penekanan itu Pasti lebih berat Itu pasti sih Jadi kopling Jadi kalau misalnya Harus diganti Semakin berat Ya Kalau yang Mungkin Cewek atau Siapa yang pakenya Pastikan berat itu Jadi ini Apalagi kalau yang Bawa mobilnya setiap hari Iya Berat pasti jadi patokan Tapi kalau untuk Untuk patokannya tipis Tipisnya Biasanya ya Ngangkatnya Tinggi Jadi baru bisa jalan Oh gitu Udah itu tuh pak Udah jadi tanda-tanda ya pak Iya Kalau untuk rem pak gimana pak Pak rem ya Kalau pak komplek nih Pak rem juga ada ya pak Maksudnya Kampas rem Iya kampas Hahaha Ya makan bapak lebih lainnya Pak Iya kampas maksudnya Ya salah Brickpad Iya Untuk rem juga Hampir sama gak pak Berapa kilometer pak Harus diganti gitu pak Kalau Pios itu Apa namanya Dia depannya pakai DC pak Disbrick Kalau manual Biasanya gak secepat Otomatis sih Kalau disbrick itu Untuk yang Pios itu Sebenernya bisa awet pak Waktu Di kita aja nih Itu bisa Sekitar Seratus ribu pun Wow Seratus ribu Iya Seratus ribu kilometer Iya Pakai Bisa seratus ribu Yang penting pemakaiannya Ini ajalah Enggak Enggak Saya kembalikan lagi Tergantung Tergantung pemakaian Dan cara Menggunakannya Mungkin Medan pun Berpengaruh Tapi ini kan Palemang pak Bukan Bukan Ini ya Apa namanya Wilayah pemakaiannya Kalau ke gunungan Sering naik turun Enggak pasti Tapi gak ada gubeng pak Palemang pak Bukit lah Bukit 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 Yang daerah turun Kasih itu lebih boros Tapi kalau jalan-jalan yang halus Kalau gas Yang pijakan gas Ada juga gak Yang diganti Kalau gas Tahu saya Mobil kita itu Untuk gas Jarang sekali Dia itu pakenya Emang elektronik Sistemnya Jadi kayak semacam Sensor aja sih Enggak pakai kabel Kebetulan bios Jadi bapak jangan sampai Nyari-nyari kabel gas Ntar Teras nyari-nyari kabel gas Kalau pedalnya ada sama Oh pedalnya ada Cuma dia kayak Pakai elektronik Pakai potensiometer Gitu lah Variable resistor Jadi Di Dikirim ke Apa namanya Total body-nya Pokoknya Makanya untuk Vios ini kalau bawa Di gigi 1 Kan sering bapak rasain Itu biasanya kurang Itu tuh Kurang lembut Enggak kayak mobil yang kabel Ini bapak itu harus bisa banget tuh Kalau gigi 1 Makanya cepet-cepet Kedua Biar agak lembut Oke Gigi 1 hanya sekitar untuk masukin Paknya dari Satu jalan Jadi kalau satu itu Kalau bapak gak main setengah Koppeling Pasti kayak Duntutan Itu kalau saya Customer ada yang Kalau gitu Oh gigi 1 saya Iya Pak Emang begitu Saya aja yang Maka udah lama gitu juga Giginya Ini harus Tidak bisa lembut Iya Kalau udah dua Jalan Ya kalau aturan kan Gigi 1 sekitar 20 Gitu kan Memindah ke 40 Udah gigi 2 Itu biasanya kurang halus Emang kalau gigi 1 Karena Ininya Sensitif Pak Kalau pakai sensor itu Setahu saya Kayaknya saya ini Bener-beneran mewakili orang Bener awam nih Pak Jangankan punya PS Punya mobil aja Ini baru pertama Karena pertanyaan saya itu Saya sadar ya Pak Pertanyaan saya itu Kalau orang yang nonton ini Mungkin Yang remeh-temeh ya Pak Yang sepele Yang saya tanya Sejak saya tanyakan kepada Pak Cahaya Tapi apa boleh kata Karena tidak semua orang Paham ya Pak Karena mungkin beberapa Disana yang menonton Youtube ini juga Mungkin pertanyaan sama Pak Seperti saya Yang bener-bener yang Baru tahu Baru beli Baru pertama sekali punya mobil Yang jadi saya harus kupas tuntas Percaya Apalagi apa-apa yang saya rasakan Yang harus diketahui Oleh netizen Mungkin apa lagi Kira-kira Mungkin kita Untuk dirawat Jangan sampai Terlupakan Ada lagi gak Pak Yang jelas sih Yang itu Perlu service rutin Oke Yang ini sih Dalam service rutin itu Pasti sama bengkel itu Dicek ya termasuk yang pasti oli nya kan ganti terus pasti air radiator pasti cek kampas rem kalau service itu pasti dicek juga sama bengkel yang jelas Bapak harus untuk perawatan service itu yang lebih di ini Pak itu sih kalau menurut saya sih service termasuk bahan pun pasti bapak yang membengkel dicek kalau yang tadi untuk dilakukan sendiri ya tadi itu lah yang ringan-ringan tapi kalau untuk yang berat-berat kan di spare part pasti Bapak butuh bengkel Pak tadi minggu masa leban saya ingin lagi nih Pak sebenarnya kalau mompa itu berapa nih Pak kekuatan apa angin ya Pak tekanan anginnya itu berapa sih standarnya Pak kalau standar sih kita sih kalau di kita ya itu mungkin kita juga udah nanya ke ahli yang punya banyak itu biasanya kita pakai 32 PSA ya Pak 32 PSA Pak itu untuk angin biasa ya Pak kalau angin nitrogen beda nggak Pak iya kebetulan sih nggak pakai nitrogen karena saya pernah pengisi terus terangatnya Pak daripada saya ya karena saya pernah ngisi nih Pak saya pernah ngisi ke nitrogen 32 agak kalau masih kempen Pak oh gitu ya ternyata saya Google Google internet kayaknya harus lebih dari 32 ternyata tapi saya mau nanya versi yang angin biasa ya Pak nitrogen apa itu sebenarnya sama-sama tekanan Pak mungkin karena nitrogen lebih ringan nggak ya Pak hahaha bisa yang benar-benar kita segitu tuh itu udah berdasarkan ini Pak dari perusahaan kita pun dari yang punya bang lah istilahnya yang ahli bang gitu ya ada lagi Pak kira-kira mau disampaikan Pak sebelum kita tutup podcast kita hari ini Pak kayaknya apa netizen sangat melongo Pak melihat apa-apa banyak percakapan kita hari ini Pak ada lagi Pak mungkin ya itu sih seperti yang saya bilang tadi Pak yang untuk Pios ini mesinnya sebenarnya nggak ringkih lah kalau kita udah bilang dia mesin 1500-1500 cc terus mesinnya bensin penggerak roda depan apa namanya Hai kebetulan kita manual juga nih mobilnya yang jelas tadi yang saya katakan service harus harus jalan jangan sampai terutama oli jangan sampai lewat karena dia kalau oli lewat bisa menyebabkan mesin kasar kasar terus bisa juga mesin menggok di jalan ngejem terus yang kedua untuk masalah temperatur itu harus lebih diperhatikan juga karena penyakitnya kelemahannya disitu tuh sering terjadi jadi level air harus sering dikontrol terus yang lainnya air aki ya Pak tadi ya saya mau mulas lagi aja nih air aki jangan sampai ada yang habis airnya mungkin kadang-kadang kita sepele tuh kadang-kadang nggak nggak care ke situ padahal pengaruh banget kalau kita di jalan kita lagi habis di mall mau pulang ke malem nggak kuat starter penting sekali itu yang lainnya lagi untuk masalah pendinginan itu ya di kipas tadi saya ulang lagi itu penting selalu sering diperhatikan nah kalau untuk sebenarnya kalau kita di blubot ini ada kayak perbaikan periode kode kisah untuk masalah yang tadi kipas itu ada dia biasanya kita cek cool brushnya tapi mungkin bisa Bapak lakuin juga tuh karena terus itu pengaruh banget di mesin untuk pendinginan bisa Bapak lakuin biasanya sekitar 60 ribu kilometer Bapak Bapak minta buka aja ke tukang misalkan ke tukang dinamo gitu ya untuk di cek itunya maka perlu diganti atau gimana ya terus juga untuk yang ini tuh dinamo ampere juga dinamo ampere itu itu sebenarnya ada periodik juga untuk umur cool brushnya biasanya itu biasanya di sekitar Rp45.000 lah atau Rp50.000 yang kayak waktu Bapak pernah juga gitu ya pengisiannya kan jadi kurang pengisian kaki kurang jadi entar mobil nggak kuat starter juga terus setir kalau bapak ada pengusian tiba-tiba bisa jadi berat di jalan karena Pios itu kan setirnya pakai elektrik dia elektrik power steering jadi nggak pakai minyak-minyak lagi terus ada lagi yang perlu di cek itu di dinamo starter juga Pak gitu itu terutama untuk starter juga itu mungkin ya dia pengecekan untuk cool brushnya juga cool brush sama apa kebersihan biar pas starter talk chair itu untuk perawatan biasanya 45 ribuan juga atau Rp50.000 yang biasa kita itu udah udah sesuai yang kita riset lah di tim kita di Bluebird ini biasa itu sekitar segitu mungkin saya ada yang kurang Bapak bisa kira-kira apa namanya penjelasan atau tips-tips bagi pengguna Pios khususnya Pios X Bluebird Palemang lagi kita isi lagi konten-konten berikutnya ya di edisi-edisi lain tapi paling tidak ini bisa sejak tahun awal kita yang punya Pios baru eh lapang punya mobil baru tapi harus juga dirawat sesuai dengan tips apa yang diberikan oleh pacar mungkin sampai dulu perbincangan kita wawancara kita pada hari ini sampai jumpa di episode berikutnya wassalam selamat menikmati